Pagi itu baru berasa baru tadi pagi itu sedaset-dasetnya karena gue sembuh-sembuh nyetir mobil Halo sahabat yaunsu selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru kisah inspiratif dan sweet momen dari kasih gif dong ke Kogen nih kasih gif lah dek katanya iya aslinya ayah Ruben aslinya mau ini senyuman yang manis katanya ayah minta kepada Nixon untuk kasih gif ke Kogen Kak Ruben aku mau ini Kak Ruben disini ya aku karena Kak Ruben udah naik di rumah aku aku kasih pertunjukan tapi Kak Ruben disini aja ya yang belum follow follow dulu sayang Kak Ruben tapi setelah ini si Kogennya nge-follow ayah Ruben onsu mungkin lupa ya nggak sempat itu adalah atrasi dari Kogen biar ayah menikmati terima kasih ya Kogen sudah menghibur ayah sudah bikin ayah Ruben ketawa itu namanya senang perut Cina itu iya campur lo maaf iya Airuben menghargai karya setiap orang apapun bentuk karyanya sebentar ya Dede lesi minum dulu lihat guys kelakuan nasi Kogen minum air langsung dari galon air sampai nyakit tapi seksi nggak sih? bagus banget sumpah kayak tantenya kukupanda loh ini karena menghibur orang lain itu pahalanya besar loh semoga kerja kerasmu tidak mengkhianati hasil ya tapi seneng mau deh Kak Ruben mau naik di sini Kak Ruben saya cia terus ya amin tetap jadi orang bayi Kak Ruben amin siapa yang gak senang coba yang bertamu seorang Ruben onsu jadi kata ayah setiap malam masih sering digangguin oleh orang jahat itu orang aneh deh ya iri aja bener gak sih? ada aja orang iri bener gak ya? apa sih? itu digangguin kata Kak Ruben? iya gak tau nih aneh ya aneh banget tapi gue mah dari patroh sampai menikmati aduh udah aduh udah jamnya dia nih gak udah sampai subuh dia tuh berdasarkan respon dari Airuben onsu ketika ditanya oleh Kogen dan fix ya orang ini iri dengan tadi pagi gue bener-bener ih kalau tadi pagi itu baru berasa baru tadi pagi itu sederhana-sederhana karena gue subuh-subuh nyetir mobil supirnya belum dateng lo itu sendiri gitu maksudnya? kalau supir belum dateng maksud gue nunggu-nungguin supir ngapain ya? ya lo amin supir lo kalau seneng telat dateng gitu udah tau ini bosnya ini dia telat dateng ada orang jahat yang iri berniat mencelakai Airuben oh ini ada lagi babaknya pokoknya nih sampe gue anggap jadi jenang kak nanti menikmatinya itu ya mak? iyalah karena lo gak bisa ee memarahi situasi yang memang udah ya emang udah jalurnya emang udah jalurnya emang udah jalurnya gitu nanti Mimin akan jelaskan apa yang sudah dilakukan kepada ayah jadi pada intinya hampir setiap hari Ayah Ruben Onsu merasakan sakit yang pertama hari Senin subuh tanggal 15 April orang yang jahat itu hendak mencelakai Ayah Ruben Onsu kejadian itu terjadi subuh pada saat ayah sedang nyetir mobil sendiri menuju ke kantor untuk live jualan ini sih bisa dikatakan sahabat Onsu bahwa nyawa dari Ayah Ruben Onsu terancam dan ini sangat berbahaya kok bisa-bisanya orang jahat ini nungguin Ayah Ruben Onsu nyetir mobil sendiri baru diganggu dengan tujuan untuk mencelakai Ayah Ruben Onsu jadi ceritanya setiap hari Ayah Ruben bangun setengah 4 pagi kemudian bersiap-siap menuju ke kantor untuk live jualan subuh biasanya kan Ayah Ruben Onsu pakai sopir pribadi tapi di momen itu tumben banget sopirnya datang telat namanya Ayah Ruben Onsu kalau kerja itu harus on time harus tepat waktu jadi Ayah Ruben Onsu disini gak nungguin sopirnya datang langsung nyetir mobil sendiri berinisiatif untuk ke kantor pada saat lagi nyetir kata Ayah ya kakinya itu kayak ada yang gelondotin mungkin maksudnya itu kayak ada yang mencekram ada yang memegang ada yang memeluk gitu ya atau ada beban disitu jadi kakinya itu terasa berat padahal pada saat nyetir mobil kaki merupakan salah satu hal yang paling penting dan krusial contohnya untuk nginjak rem mungkin Ayah Ruben Onsu bisa kesusahan untuk nginjak rem gak hanya kakinya yang diserang pada saat itu kata Ayah bahunya itu kayak pegal dan terasa berat jadi ciri-ciri yang terjadi antara di kaki dan bahu ini sama kalau bahunya sakit mungkin pada saat nyetir akan mengalami rasa gak nyaman karena harus merasakan sakit disini menurut kalian gimana sahabat Onsu? kalau menurut Mimin ini sudah sangat membahayakan sekali apalagi kata Ayah hampir setiap hari diganggu hampir setiap hari mendapatkan kiriman walaupun Ayah Ruben Onsu tetap stay positif ya bahwa ini sakit medis ada yang menarik ketika Kogen bertanya kepada Ayah Ruben Onsu siapa sih di Ayah Ruben Onsu? kok bisa tega-teganya melakukan hal ini kepada Ayah Ruben Onsu? orang ini iri dengan Ayah Ruben Onsu tanggapan Ayah Ruben Onsu? iya berarti fix orang ini iri dengan Ayah Ruben Onsu dan semacam ada persaingan bisnis seperti itu makanya orang ini kalah saing sepertinya dengan berbagai macam cara mengirimkan hal-hal yang jahat seperti itu tapi disini hebatnya Ayah Ruben Onsu tidak pernah marah atau kecewa dengan situasi yang terjadi sekarang malah Ayah Ruben menganggap itu sebagai sebuah hal yang memang harus terjadi hal yang mungkin sudah pada jalurnya dan disini Ayah Ruben Onsu hanya bisa pasrah dan terus berdoa berikutnya Kogen sangat bersyukur ada artis terkenal Ayah Ruben Onsu mampir ke lapaknya hadiran Ayah Ruben Onsu membuat si Kogen ini happy banget tak lupa untuk bilang terima kasih ayah sudah mampir ke lapaknya Kogen jarang sekali loh ada artis terkenal yang mau mampir ke akun-akun kecil seperti itu Ayah Ruben Onsu merupakan sosok yang tidak pernah pilih-pilih dalam berteman siapapun dijadikan teman Ayah Ruben pasti akan siap untuk membantu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun karena Ayah sudah rela untuk datang ke lapaknya Kogen maka disini Kogen mempersembahkan sebuah tarian tarian khas dari Kogen dengan tujuan untuk menghibur Ayah Ruben Onsu pada saat Kogen lagi perform apakah terlihat raut wajah menghina atau menganggap remeh dari Ayah Ruben Onsu tidak sama sekali justru disini Ayah Ruben Onsu menghargai karya setiap orang apapun bentuk karyanya selagi itu merupakan karya yang positif dan tidak merugikan orang lain Ayah Ruben sangat respect bahkan ketika Kogen bertanya bagus gak penampilanku Ayah Ruben Onsu tak gengsi gitu untuk bilang bagus kok momen itu juga kan Kogen sempat curhat ya beginilah Mak perjuangan hidup untuk mencari rezeki Ayah Ruben disini pasti langsung teringat dong perjuangannya sebelum menjadi artis perjuangan dari nol bagaimana membangun sebuah karir melalui proses yang sangat sulit dan tidak mudah tidak mudah semua orang mampu untuk berjuang seberat Ayah Ruben Onsu kalau ingat pesan dari Ayah Ruben Onsu berdoa dan berusaha atau bekerja demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga de Onsu jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de Onsu sampai jumpa di video berikutnya